Hukum membalas salam, karena tadi kalau masih ingat bagaimana Salman Al-Farisi menuntut dari beberapa orang yang datang mengunjunginya untuk menyampaikan salamnya Abu Darda dan itu juga memang dalam Islam dibolehkan, jadi bisa saja Antum kalau ketemu sama seseorang lalu dia mau keluar kuota, Antum kenal seseorang untuk mengatakan saya titip salam ya dan itu dibolehkan, cuma ulama memberikan batasan salam ini hanya kepada orang yang masih hidup kita ucapkan, kecuali Nabi SAW, Nabi SAW kita bacakan salawat tentunya dan ini terjadi, seperti misalnya dalam hadis Bukhari, Jibril pernah mengatakan kepada Nabi SAW Hai Muhammad, Hai Rasulullah, sesungguhnya Hadijah akan datang kepadamu membawa bejana yang berisi cuka ada makanan, maka kalau dia datang kepadamu sampaikan salam kepadanya dari Tuhanmu, atau dari Tuhannya dan juga dariku dan berika bergembira kepadanya, dia akan mendapatkan sebuah istana di surga yang terbuat dari mutihara berongga dan tidak dapat kegaduhan di dalamnya hadis suhi riwayat Bukhari, jadi Allah mengirim salam kepada Khadijah Jibril juga kirim salam dan itu dijawab oleh Khadijah dalam riwayat lain, Khadijah mengatakan inna allaha, kata Nabi SAW inna allaha yukri khadijah salam sesungguhnya Allah telah mengirimkan salam kepadamu khadijah maka Khadijah menjawab inna allahu wassalam Allah itu adalah keselamatan wa ala Jibrilis salam dan untuk Jibril juga aku membalas salamnya wa alaika as salam wa rahmatullah dan untukmu juga wahai Rasulullah salam juga terjadi pada Aisyah dan Onaha beliau pernah didatangi Jibril dan Jibril mengatakan kepada Nabi SAW Jibril kirim salam kepada Aisyah kata Nabi SAW Ya Aisyah, Haja Jibril Yakra alaikis salam Hai Aisyah, ini Jibril mengirim salam untukmu faqalat wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh kata Aisyah mengatakan untuknya juga salam dan juga rahmat Allah dan berkahnya taramala arah ta'ni Rasulullah salam maka Aisyah mengatakan aku, aku tidak melihat apa yang kau lihat wahai Rasulullah tapi aku menjawabnya seperti itu dan sekian banyak dalil berhubungan dengan masalah ini intinya kita dianjurkan menjawab salam orang yang mengirim salam dan kita memberikan salam itu untuk orang yang mengirim dan juga orang yang sedang menyampaikan kepada kita jadi misal gini seseorang datang kepada kita mengatakan ada si Fulan kirim salam kepadamu misal Ahmad mengirim salam kepadamu kita mengatakan alaihi untuk dia alaihi wa alaikassalam untuk dia dan untukmu salam jadi kita juga disunnahkan membalas salam itu dan menjawab salam juga orang yang membawa salam itu ya Allah o'alam